Hai sabis, welcome back to my youtube channel Di video hari ini aku akan kasih lihat ke kalian Gimana caranya menyulap mobil kita Menjadi kamar tidurnya Shakila Yang dilengkapi oleh kulkas mobil Nah, kalau misalnya kalian penasaran Seperti apa caranya Dan seperti apa produk-produk yang akan aku kasih tauin ke kalian Stay tune terus Nah sabis, jadi sebenarnya video ini tuh Part keduanya dari video Shakila yang sebelumnya Aku gak nyangka kalau ternyata View dan juga reaksi penonton di Baby Shakila Itu banyak banget mengenai kasur mobil Jadi banyak juga pertanyaan yang muncul di komennya Baby Shakila Di channel Baby Shakila Kemudian pertanyaan yang pertama itu Banyak yang tanya dimana belinya, harganya berapa, gimana cara pasangnya Dan kemudian tipenya itu seperti apa gitu Nah, jadi sekarang aku akan kasih tauin dari semua pertanyaan yang ada Aku akan menjawab semua pertanyaannya Kemudian aku akan kasih tauin gimana cara memasangnya Terus udah gitu Mengenai kulkas mobil juga Nanti akan aku share di video ini Nah, sedangkan sempat belinya itu sendiri Terus terang yang punya aku Aku udah lama banget Karena memang udah hampir 1 tahun lebih Aku beli kasur mobil ini Tapi kemarin aku sempat cari di Shopee Dan aku ketik aja kasur mobil Itu akan keluar banyak banget tipe Tapi pastiin sebelum kalian beli Kalian klik di atasnya kan ada tulisan terlaris Kalian cari aja di situ Karena biasanya itu tuh paling banyak dibeli Ataupun memang terbaru yang seperti itulah pokoknya Dan juga penting kalau misalnya tips Untuk kalian yang mau beli Pastiin sudah dilengkapi sama si pompa kasur mobilnya Nah, untuk kasurnya sendiri itu seperti ini Nah, ini dia udah mengkantongnya Sorry Oke Nah, ini dia kasur mobilnya Jadi, ini tuh tipe kedua Jadi sebelumnya itu ada tipe yang pertama Tipe yang pertama itu kasur dan juga penumpu bawahnya itu Dia terpisah Jadi otomatis kalian harus mempak satu per satu Kalau ini tuh nggak Dia nyatu sama tumpuan bawahnya Nanti pokoknya aku akan kasih lihat tutorial pemakaiannya Kemudian kasur ini tuh udah dilengkapi dengan sarungnya Dengan bantal kalau misalnya sekitar 2 biji gitu Terus sama pompa kasur mobilnya Nah, ini salah satu hal penting yang wajib Sudah dilengkapi pada saat kalian beli Jadi otomatis kalau misalnya kalian klik kasur mobil Cari yang paling terlaris lah Mungkin itu lebih aman ya jatohnya Terus baca di deskripsi di bawahnya itu Kan biasanya suka ada keterangan produknya Sudah dilengkapi atau belum Sama si pompaan ini Kalau misalnya memang nggak ada tulisannya Kalian tinggal tanya aja ke sellernya Oke deh Nah terus Oh iya ini di colok ini itu kecolokan mobil Jadi bukan colokan listrik biasa Jadi ini selalu aku bawa kemana-mana Kalau misalnya kita pakai kasur mobil Nah oke deh sabis Sekarang aku akan kasih lihat ke kalian Gimana caranya mau masang kasur mobil ini Sekaligus mendekor mobil kita Menjadi kamar tidur yang nyaman untuk Shekila So pastiin kalian keep on watching Bias abis kondisi mobilnya Sebelum dipasang kasur mobil Jadi ini tuh tipe kursinya yang Captain Seed Nanti aku akan kasih tauin tipsnya Supaya nanti kasur mobilnya itu rata Nah jadi kalau untuk kalian yang punya Mobil dengan tipe kursinya Captain Seed Di bagian tengahnya Itu ditaruh dus seperti ini Tapi bukan dus biasa Ini tuh aku dapet waktu itu dari salah satu brand gitu Jadi ini tuh bener-bener kayak karton tebel banget Nggak gampang hancur Jadi ini aku taruh di bagian tengah-tengah Supaya nanti kasurnya itu bener-bener rata Dan nggak nyeblos ke bawah gitu Nah sekarang kita pasang dulu Nah ini setelah dipasang Jadi ya rata Tapi kalau misalnya sabis punya mobil yang nggak ada Nggak seperti ini yang model kursi biasa Nggak perlu pakai kardus Karena kan udah nyambung ya bagian sofanya Nah sekarang akan aku pasang kasur mobilnya Nah oke sabis Jadi disini aku colokin ke colokan mobil Ini tuh colokan yang bisa digunain untuk colokan kulkas Karena kan kebetulan di mobil aku tuh ada kulkasnya juga Terus udah gitu ini untuk pompa mobil Sama bagian sebelah sini tuh untuk colokan cas HP atau lain-lainnya Ini dia sabis Jadi aku udah sempet kasih tauin tadi sebelumnya Jadi untuk tipe kasur aku tuh Yang bagian tumpuan bawahnya tuh dia nyatu Kayak gini Supaya nantinya tuh pada saat masang disini Nggak ribet gitu Kan ada yang dipisah Jadi harus dipasang ini dulu Baru kasurnya Nah kalau aku tuh yang dijari satuin Nah sekarang aku akan kasih lihat ke kalian Gimana caranya mompa kasur mobilnya Nah jadi yang pertama-tama Kita pompa itu bagian bawahnya dulu Yang ini Terus Disini ada pompaannya Disini kan ada tiga Apa sih namanya nih? Kayak pemasang gitu lah pokoknya Ini tuh kalian pakai yang tengah-tengah Terus kalian colokin kesini Baru kemudian kalian hidupin Yang kedua Itu bagian yang sebelah sini Nah sekarang kita lanjut Ke bagian lubang yang terakhir Yang ini Nah sekarang kita lanjut Ke bagian lubang yang terakhir Yang ini Nah ini dia sabis Ini udah jadi Kasur mobilnya Jadi aku bilang tadi Dia tuh bagian atas Sama bagian bawahnya tuh nyatu Terus Nah sekarang Mau aku Pasangin spray Terus udah gitu Kita taruh bantal-bantalan Ya sabis Udah jadi deh Mobil disulep Jadi kamar tidur Saya kila Jadi alhamdulillah Mobil ini Sudah lengkap Sudah ada kasur mobilnya Yang sudah dikasih spray Supaya lebih nyaman Ada selimut saya kila juga Ada gulingnya Shakila Ada bantal Dan juga boneka-bonekanya Dan alhamdulillah Mobil ini juga sudah Dilengkapi dengan TV Jadi bener-bener Kayak di kamar Tapi satu hal yang Kala pentingnya Yaitu Disini juga sudah Dilengkapi oleh Kulkas mobil Nah kalau misalnya Sabis-sabis yang penasaran Isinya apaan aja Bisa langsung aja Bisa langsung aja Cek di Youtube-nya Baby Shakila Nanti akan di Upload videonya Disitu ya Oke deh Oke deh sabis Ya tadi gimana carinya Aku menyulap Mobil kita Menjadi kamar tidur Yang nyaman Untuk Shakila Nah pastiin kalian Subscribe ke channel aku Dan jangan lupa Untuk klik notifikasi bellnya Supaya kalian tahu Kapan aku mengupload Videonya Sorry ya Kalau misalnya kalian Ngedenger Shakila teriak Karena lagi bercanda Di kamar Terus udah gitu Jangan lupa juga Untuk follow instagram aku Kalau misalnya kalian Ada pertanyaan Kalian tinggal komen aja Di postingan aku Ataupun di komen Di video ini Di bawah ya Oke deh Sekian dulu Bye